Yo yo yo, what's up guys, semuanya lagi dengan saya tentunya Desain Project Oke sebelum ke videonya langkah baiknya apa, kita intro gula tuh, let's go Oke guys, jadi kita bakal ngebahas tentang motor Yamaha lagi ya, kurang kekena saya Nah, ini adalah Yamaha XSR atau 155 atau motor retro ya, mungkin penjelasannya disini sejarahnya sedikit Yaitu Yamaha Indonesia melakukan gebrakan jalan akhir tahun, mereka meluncurkan 3 produk baru Salah satunya yaitu Yamaha XSR 155, motor bertampang retro dengan fitur modern, resmi dirilis seharga Rp36.265.000.000 OTR untuk pasar Indonesia, ditujukan untuk konsumen yang suka motor, sport, heritage, dan modifikator tanah air Berikut faksa menarik kuda besi agar gaya neoklasik Nah, yang pertama ini adalah model retronya modern pertama Yamaha Indonesia Yamaha XSR 155 menjadi model pertama retro modern yang dijual Yamaha di Indonesia Masuk dalam klan sport, heritage XSR merupakan salah satu varian Yang dimiliki oleh Yamaha global berjenis sport retro Menggambungkan dua jenre motor dengan desain lawas yang dipadukan dengan teknologi modern Model ini mulai dikenal di seluruh dunia saat Yamaha meluncurkan XSR 700 dan XSR 900 Dan masih ada kaitannya dengan keluarga MT Series Karena tipe XSR menggunakan basis mesin dari MT Series Demikian pula XSR 195 identik dengan MT-15 Walaupun masuk dalam keluarga XSR dengan kapasitas mesin terkecil Fiturnya tak kalah dengan versi yang lebih besar Desainnya neoklasik Desainnya turunan dari keluarga besi sport, heritage XSR Series Sesuai namanya bernuansa klasik Tetapi sudah dimenamkan teknologi modern Bentuk headline model bulat layaknya motor 80-90-an Tetapi di dalamnya sudah dilengkapi fitur reflektor serta lampu daytime Running light atau DRL Teknologinya pun sudah light emitting diode alias LED Terdapat logo XSR di bagian tengah lampu Wujud tangkinya berbeda dari motor 195 CVVA Yamaha lainnya karena mengedepankan estetika lawas Maka kondom dirancang membulat dan besar Persis motor klasik XS bedanya Ia tidak berbahan plat aluminium melainkan plastik Isinya juga cuma bisa menampung 10,4 liter band bakar Dan terdapat pula logotroidi Yamaha bisa terlihat mewah Oke mungkin langsung kita ke penjelasan Apa kelebihan dan kekurangan Yamaha XSR 155 Let's go Nah ini untuk kita di segmen kelebihan dan kekurangan Yamaha XSR 155 ini Yang pertama ini kita bahas tentang kelebihannya ya Untuk kelebihannya disini motor retro entry level dengan body bongsor Dan yang kedua juga sistem pecahan LED hadir sebagai kelebihan Yamaha XSR 155 Dan panel instrumennya sudah digital Disini performa mesinnya pun ala motorsport Jadi kelebihannya Yamaha XSR 155 Disini pun dijelaskan di atas kertas torsi puncak yang dihasilkan mesin XSR 155 adalah 14,7 Nm pada 8500 RPM Sementara tenaga maksimalnya di 19 HP pada 10.000 RPM Performa ini jauh mengungguli kawasan QW 175 yang kapasitas mesinnya Bahkan mencapai 177 cc torsi motor Hijau cuma 13,2 Nm pada 6000 RPM Dan tenaganya 12,8 HP pada 7500 RPM Dengan performa yang begitu superior Yamaha XSR 155 Begitu menyenangkan diajak berkendara khususnya saat melewati rute jarak jauh Melahap jalanan berkelombang juga bukan masalah baginya Lantaran pengguna ban lebar dengan pola tapak dual purpose Dan yang kelima disini kelebihannya sedia sistem injeksi bukan karburator Dan disini pun transmisinya 6 percepatan modern Dan yang kelebihannya juga disini terkoneksi Yamaha EPS merupakan kelebihan XSR 155 Dan apa kekurangannya disini untuk kekurangannya yang saya udah rangkum Yaitu harganya yang terlalu tinggi Tidak ada pilihan varian dan terlalu banyak kesamaan dengan model Yamaha lainnya Mungkin untuk segmen kelebihan dan kekurangannya yang saya bisa rangkum mungkin segitu Jadi kita langsung ke segmen web resminya yaitu di halaman web Yamaha resminya Kita bakal bahas tentang fitur dan tentunya juga harga warna dan lain-lainnya Dan mesin juga spesifikasinya bisa lebih detail disana Oke langsung saja let's go Oke guys langsung saja ini dia tampilan pertamanya Di XSR 155 Born to be free Ini dia untuk warnanya disini pun dan harganya ya Kita pasti bakal bahas tentang varian dan harga Disini untuk warnanya yang pertama disini namanya Metallic Red Authentic XSR 155 dihargakan dengan Rp 37.775.000 Dan warnanya sebagian gini ya Jadi hanya di tangki dan bodi sampingnya warna merah Hanya gradisi seperti ini Dan di tangkinya full merah seperti ini Dan yang kedua disini ada warna Metallic Black Elegant dengan harga yang sama Dan perbedaannya disini dia warnanya hitam Tapi ada bacaan Yamaha Timbul Dan apa namanya Sok depannya dia berwarna gold ya Beda dengan yang warna merah ini Dia soknya berwarna hitam Tapi untuk yang hitam ini dia berwarna gold Jadi lebih gagal ini menurut saya ya Dan harga pun dia tetap sama Dan yang selanjutnya disini ada warna Mad Silver Premium XSR 155 dengan harga yang sama Di Rp 37.775.000 Dan disini pun sama Dia menggunakan emblem Timbul ya Mungkin disini Atau Timbul atau enggak Saya juga kurang tahu Tapi disini untuk sok depannya Dia belum berwarna gold Tetap hitam Dan hanya seperti itu ya Silver-Silver ke belakangnya Seperti gini Dan yang terakhir disini ada warna Light Blue Wanderlust Harganya sama Tapi ini mungkin motor warnanya Disebutnya rare ya Karena jarang juga Saya melihat warna motor yang seperti ini Khususnya untuk XSR 155 ini ya Jarang banget warna yang biru seperti ini Karena mungkin inden juga mungkin ya Oke Warnanya seperti ini ya Ada gradasi putih Biru tua, biru muda Dan Sepertinya bagus warna ini menurut saya ya Dengan warna yang tadi hitam Yang tabungnya dia warna gold Oke Kita langsung ke fiturnya aja Untuk fitur Disini yang pertama itu Dia itu Mesinnya 155 cc LC4 V With VVA engine Nah disini engine 155 cc Liquid cool SOHC Full injection With VVA Mesin bertandaga Untuk sensasi berkendara Yang luar biasa Dan disini pun Dia udah full LCD Digital Speedometer Desain bergaya Klasik dengan layar full LCD Yang dilengkapi Dengan indikator transmisi Dan disini pun Dia menggunakan LED headlight Desain lampu Bergaya klasik Dengan teknologi modern Jadi katanya Di lampu ini Tengah-tengahnya Ada lambang XSR155 itu ya Jadi menambah kesan Yang elegan Dan yang ada lagi Disini dia menggunakan LED headlight Desain lampu bergaya klasik Dengan teknologi modern Jadi ini lampu belakangnya Seperti ini Bentuknya Yaitu warna merah Bulat Seperti ini Jadi menambahkan kesan Retronya gitu guys Dan disini ada Timeless quality impression Tangki dengan model drift Saya memberikan Kesan klasik Yang terlekang oleh waktu Jadi untuk bentuk Si tangkinya pun Seperti ini ya Dan selanjutnya disini Ada single seat Heritage Desain jog bergaya klasik Mempertegas karakter Sport Heritage XSR155 Yang selanjutnya disini adalah Dia menggunakan Ban dual purpose tire Ban dual purpose tubeless Yang dirancang Untuk berkendara Dalam berbagai kondisi jalanan Jadi bentuk si Bunganya itu Bunga bannya ini Seperti ini ya Atau disebutnya Dengan dual purpose tire Mungkin untuk fiturnya Segitu Karena dari motor ini Untuk di Yamaha resminya Mungkin hanya segitu ya Tapi untuk speedometernya Ini memberikan informasinya Ini juga lumayan banyak Mungkin dari RPM Dalam meter Zen Dan masih banyak lagi ya Kita lanjut ke spesifikasi saja Mesinnya Untuk mesin disini Dia itu Tipe mesinnya Wifit Cool Faststruck SLAC 4 valve Atau disebutnya VVA Jumlah flow sisi silindernya Ada silinder tunggal Untuk diameter kali langkahnya 58 x 58,7 mm Untuk perbandingan kompresinya Dia 11,6 banding 1 Untuk daya maksimumnya Dia di 14,2 kilowatt Atau di 10.000 RPM Dan untuk porsi maksimumnya Dia di 14,7 newton meter Atau di 8.500 RPM Untuk sistem starternya pun Dia menggunakan elektrik starter Untuk sistem pelumasannya Dia menggunakan basah Totalnya itu 1,50 liter Untuk pergantian berkalanya Hanya 0,8 liter Untuk ganti filter oli Itu di 0,95 liter Untuk sistem bahan bakarnya Dia menggunakan full injection Volume silindernya Di 155 cc Dan untuk Tipe couplingnya Dia menggunakan Weight table Multiplate Coach Assist Dan slipper clutch Untuk tipe Transmisnya Dia itu menggunakan manual Dan pola pengoperasian Pengoperasian Transmisnya itu Untuk 1 ke depan Netral Setengah Dan 2 Sampai ke 6 Itu ke belakang Seperti itu Untuk yang selanjutnya Untuk rangkanya ini Tipe rangkanya Dia menggunakan Delta box Untuk suspensi depannya Dia menggunakan Telescopic fork Inverted Suspensi belakangnya Dia menggunakan Link monoshock Dan untuk ukuran Ban depannya Dia itu Di 110x70 ring 17 Untuk ban belakangnya Dia itu 140x70 ring 17 12 juga Dua-duanya Dan untuk Lem depan Dia menggunakan Disbrake Untuk lem belakang Dia menggunakan Disbrake juga Jadi sudah double disc Untuk dimensinya Disini Untuk panjang Kali lebar Kali tingginya itu Untuk panjangnya itu Di 2007 mm Dan untuk lebarnya Di 804 mm Dan untuk tingginya Sendiri Di 1080 mm Untuk jarak sumber Rodanya itu Di 1330 mm Dan untuk jarak Terendah ke tanahnya Itu di 170 mm Untuk tinggi tempat Duduknya Di 810 mm Dan untuk Berat isinya pun Dia di 134 kg Motornya ini Cukup berat juga Dan untuk Kapasitas tangki Bensinnya pun Dia di 10,4 liter Jadi Cukup besar juga Untuk kapasitas Tangkinya ini Untuk listrikannya Disini Untuk listrikannya Sistem pengapiannya Menggunakan TCI atau transistor Untuk tipe baterainya Dia menggunakan YTZ 4V Atau Baterai orinya Yamaha Untuk tipe businya Dia menggunakan MR8E9 Seperti itu Dan ini Tampilan Untuk 360 derajatnya Seperti ini Jadi Untuk dari tampilan depan Hingga belakang ini Motor ini Emang betul-betul Retro banget ya Telannya itu Dan untuk yang terakhir Disini Mungkin ada Nah Aksesorisnya Disini ada Carpress C4R Black Ada juga Holder Handle Upper Black Ada juga Carpress Foyer Black Disini ada Tank Fats and Grines Ada Full Caps and Grines Dan disini ada Shades Kit Flat RM Silver Oke Mungkin Sampai segitu dulu ya Untuk pembahasan Yamaha XSS 155 ini Oke Kita langsung Ke closing Oke guys Jadi mungkin Pembahasan tentang Motor XSS 155 Mungkin sampai segitu dulu ya Karena Yang dikasih Dari halaman Motor XSS Mungkin sampai segitu dulu Dan untuk kalian Jangan lupa like Comment, share, dan subscribe Dan share ke Comment-nya kalian Agar channel ini Facebook kembali Oke guys See you next time video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Salam Sampai jumpa